Aktor sekaligus presenter Chris Hatta yang kemarin menjalani sidang terakhir di bulan Ramadan semakin yakin dirinya akan bebas dari jeratan hukum 12 tahun penjara. Yang menarik saksi yang dihadirkan dalam sidang kemarin adalah pemilik kos saat Hilda dan Chris saat tinggal serumah. Aktor mu'alaf itu pun yakin dirinya tidak pernah berbohong. Sementara itu menjalani sidang di akhir Ramadan juga dilakoni oleh aktor dan presenter Chris Hatta. Terdakwa kasus pemalsuan dokumen pernikahan itu semakin optimis memenangkan perkara melawan Hilda Fitriakan lantaran empat saksi yang dihadirkannya menguatkan keterangannya kepada majelis hakim. Seorang saksi pemilik kos tempat Chris dan Hilda pernah tinggal bersama membenarkan bahwa Chris dan mantan kekasih Billy Syahputra itu pernah tinggal serumah sebagai pasangan suami istri. Jadwalnya saksi alipidana ada dua orang, didukung dengan saksi fakta dua orang, yaitu pemilik rumah Cibur Country dan pemilik kosan di Pejaten. Dari yang punya rumah juga kan sudah dikasih tahu, memang saya bilang ini anak saya sudah menikah, cuman memang bukunya belum dikasih lihat sama yang punya rumah di Pejaten. Secara overall, saya ini menang telah, satu bersih lah. Ya tapi kan kita juga harus menjaga kehormatan hakim juga, harkat dan martabatnya kita harus hormati. Di satu sisi juga kedudukan hukum kita juga tidak boleh disusul lah untuk orang terdakwa. Pokoknya secara kesuruhan, saya yakin. Meski yakin bakal lolos dari ancaman 12 tahun penjara, belum ada kepastian apakah Chris bisa bebas menjelang lebaran. Pasalnya kemarin, sang kuasa hukum terlambat mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Kena tidak demikian, Chris yang menjadi mualah beberapa saat menjelang pernikahan dengan Hilda, mengaku siap perayakan hari kemenangan bersama Napi lainnya. Ya kalau nggak dapat penangguhan, kan loyatnya belum nyerahin, cuman lagi diusahakan. Kalau nggak ini ya, lebaran di LP kan tadi. Tapi lebaran di Tahanan gimana sih? Lebaran kalau ada yang kata di dalam rutan juga sih. Gak masalah kok. Gak masalah kok. Oke, lantau. Oke, lantau, oke.